Pengamat nilai ada DL Politik di balik dukungan Hovifah ke Prabowo-Gibran. Hovifah Indar Parawansa memutuskan untuk mendukung Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Pengamat menilai ada DL Politik di balik dukungan tersebut, yakni terkait tiket Hovifah maju di Pilgub Jatim 2024. Pengamat politik Universitas Brawijaya UB, Wawan Sobari menyatakan bahwa keputusan Hovifah mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sangat berkaitan dengan rekomendasi partai-partai di koalisi TKN yang mengusung Hovifah kembali maju di Pilgub Jatim 2024. Keempat partai tersebut antara lain Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar. Sehingga, Wawan tak terkejut kalah Hovifah secara terbuka melabuhkan dukungan politik kepada Prabowo-Gibran. Sejak Desember akhir sudah kuat sebenarnya, kenapa? Karena partai Gerindra dan PAN adalah dua partai pendukung Prabowo yang pertama kali sudah memberikan dukungan secara tertulis menyatakan dukungan kepada Bu Hovifah maju di Pilgub 2024, ujar Wawan kepada Detik Jatim, Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Menurut Wawan, rekomendasi Gerindra dan PAN dinilai sebagai DP politik bagi Hovifah untuk meneruskan kontrak politik mendukung Prabowo-Gibran. Setelah itu, dua partai koalisi TKN lainnya Demokrat dan Golkar menyusul bergabung. Dan sinyal Hovifah akan memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur sudah disampaikan sejak akhir 2023 kemarin. Wawan menambahkan, posisi Hovifah semakin memuat sebagai calon petahana di Pilgub Jatim 2024 semakin kuat, setelah Partai Golkar serta Partai Demokrat turut memberikan rekomendasi. Seperti halnya, Partai Gerindra serta PAN, Partai Golkar dan Demokrat merupakan koalisi pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 4. 4. 5.